Pemirsa untuk memperoleh informasi terkini bagaimana kondisi arus mudik pada malam ini sudah bersama kami ada dua rekan Agung Prasetyo dari Toh Cikatama dan juga ada Milhan Wahyudi dari Cikupa, Tangerang. Pertama kita ke Agung Prasetyo terlebih dahulu. Agung, bagaimana dengan kondisi arus mudik di lokasi Anda pada malam ini? Ya, terima kasih Rendra juga pemirsa situasi terkini pantauan arus mudik lebaran pada hamil tiga lebaran 1445 Hijriah. Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek memang semakin malam semakin ramai dan polumen kendaraan dari arah barat yang menuju ke arah timur atau Jawa Tengah, Jawa Timur terpantau masih cukup deras dan kendaraan juga terus mengalir untuk melalui gerbang tol Cikampek utama ini. Dan memang sejak sore hingga malam hari ini terus mengalami peningkatan kendaraan karena untuk para pengendara banyaknya jam-jam favorit untuk melakukan perjalanan ini pada sore, dini hari, dan pagi hari karena untuk mengantisipasi ketika panas di perjalanan karena memang saat ini sedang dilakukan masa bulan Ramadan. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa untuk arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek meskipun ramai tetapi tidak terlihat adanya kepadatan di sejual titik di ruas tol Jakarta Cikampek tetapi di sekitar gerbang tol Cikampek utama ini di tempat kami menggabarkan memang adanya antrian kendaraan yang akan melakukan transaksi yang menuju ke arah Palimanan dan untuk mengantisipasi ataupun mengurai kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek utama ini jasa marga membuka gardu transaksi lebih banyak yakni ada 22 gardu transaksi yang disiapkan untuk menuju ke arah Palimanan diantaranya 14 gardu utama dan ditambah dengan 8 gardu satelit dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa untuk lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek dari wilayah Jabodetabek menuju ke arah Jawa ataupun ke arah Cirebon memang tercatat pada hari ini hingga pukul 23.30 tercatat ada sekitar 84 ribu lebih kendaraan yang telah melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini namun jasa marga mencatat dari hamin 7 sampai hamin 4 lebaran dimana kendaraan yang bergerak dari arah Jakarta yang menuju ke arah timur transjawa yakni sekitar ada 462.710 kendaraan dan ini menuju yang melalui dua gerbang tol yakni gerbang tol Cikampek utama dan gerbang tol Kalihiruk utama ada pun yang menuju ke gerbang tol Cikampek utama ini tercatat sekitar 328.664 kendaraan dan angka ini naik sekitar 200,15 persen dari lalu lintas harian normal ada pun kendaraan yang menuju ke arah Bandung melalui gerbang tol Kalihiruk utama dari arah Jakarta yakni sekitar 134.046 kendaraan dan naik sekitar 4,73 persen dan meskipun arus lalu lintas masih lancar tetapi di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau semakin malam semakin ramai ada pun beberapa titik potensi kepadatan jika terjadi lonjakan yang cukup signifikan yang jadi di ruas tol Jakarta Cikampek seperti titik-titik potensi kepadatan di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara tol layang MBJ dengan tol Jakarta Cikampek lama atau tol Jakarta Cikampek yang dibawa dan jika nantinya terjadi kepadatan ataupun kemacetan yang mengular ke ruas tol layang MBJ kepolisian dari Polda Metro Jaya juga akan menutup tol layang MBJ dari titik 0 wilayah Jakarta namun ini akan diberlakukan secara situasional selain itu juga titik potensi kepadatan kerap terjadi di kilometer 57 yang merupakan rest area pertama setelah tol layang MBJ dan memang banyak para pemudik yang beristirahat ataupun ingin melakukan mengisi bahan bakar minyak di rest area kilometer 57 dan memang jika nantinya terjadi kepadatan yang ada kepadatan yang terjadi di kilometer 57 adanya antrian yang mengular ke jalur tol Jakarta Cikampek pihak jasa amarga dan pengolah rest area akan memperlakukan sistem buka tutup rest area atau melakukan pembatasan-pembatasan untuk para pemudik yang akan beristirahat di rest area dan selain itu juga memang untuk para pemudik selain dapat menggunakan rest area kilometer 57 di ruas tol Jakarta Cikampek bisa menggunakan rest area selanjutnya dimana jika yang akan melanjutkan ke wilayah Jawa bisa menggunakan rest area di kilometer 86 tol Palimanans dan ada juga di kilometer 102 tol Cipali dan untuk ke wilayah Bandung dapat menggunakan rest area kilometer 72 dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa untuk arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek memang masih akan terus ramai ini merupakan masih diprediksi menjadi puncak arus mudik lebaran untuk sistem rekayasa lalu lintas yang masih diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek yang mana jalur kontral flow sendiri hingga saat ini masih diberlakukan dari kilometer 47 sampai kilometer 70 gerbang tol Cikampek utama yang sebelumnya untuk kontral flow ini diperpanjang ke kilometer 36 wilayah Bekasi namun pada siang tadi karena arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek menurun sehingga untuk lajur kontral flow diperpendek untuk lajurnya sendiri ada dua lajur yang disiapkan untuk lajur kontral flow yakni memakan lajur untuk ke jalur Jakarta dan dapat kami informasikan juga selain rekayasa lalu lintas kontral flow sistem one way juga masih diberlakukan di ruas tol Transjawa yakni di kilometer 72 tol Palimanan sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung dan memang kalau mengacu kepada surat keputusan bersama cara menindak rekayasa lalu lintas pada arus mudik lebaran ini untuk rekayasa lalu lintas memang akan dihentikan pada tanggal 7 pukul 24.00 namun situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek atau di tol Transjawa ini masih cukup tinggi sehingga akan diperpanjang hingga tanggal 8 nanti sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek Rendra baik, terima kasih Agung Prasetyo kondisinya ramai lancar di tol Jakarta Cikampek lalu bagaimana dengan kondisi di Cikupa Tanggerang pada malam ini kita tanyakan kepada Milhan Wayudi Milhan bagaimana kondisi di lokasi Anda saat ini? ya, Rendra dan pengusaha Kipiwan yang ada saya berada di gerbang sol Jakarta Cikupa yang dimana terlihat banyak kendaraan yang berlintas melalui gerbang sol Jakarta Cikupa ini menuju Pelabuhan Merak maupun Bansen para pengendara ini yang hendak memilih jalan malam ini mengalami kemacetan maupun kebaletan di beberapa gerbang sol di wilayah Jakarta Cikupa seperti yang dilihat dari laporan dari Asra Infratrol ini ada peningkatkan dari sebelumnya 40 ribu kendaraan yang melintas namun sampai saat ini sudah melebihi 14 persen kendaraan yang melintasi di gerbang sol Jakarta Cikupa dan untuk menciayati pengendara untuk kemacetan mengurangi kemacetan ini ataupun penumpukan di gerbang sol Jakarta Cikupa ini pihak pengolah Asra Infratrol ini menugaskan beberapa petugas di pintu tol untuk melakukan pembayaran yang lebih luasa dan lebih nyaman pada pengendara ini jadi untuk mengurangi penumpukan maupun kemacetan di gerbang sol Cikupa ini begitu enggak apakah di predisi masih akan terus meningkat volume kendaraan yang berada di tol Cikupa dan ini hingga kapan diperkirakannya? ya bisa saya mengabarkan bahwa di tol Cikupa ini memang benar kepadatan ataupun kendaraan yang melintasi dari arah Jakarta melalui pelabuhan rakti banyak kendaraan yang melintasi di gerbang sol Cikupa yang dimana kepadatan ini mulai terjadi pada jam 5 sore tadi pagi tadi dan rencananya pihak polisi di lantas Kolda Banten melakukan pengaturan di pinggir jalan tol agar bisa pengendara ini melalui gerbang tol Cikupa ini begitu enggak baik ini berarti titik-titik apa saja yang harus diwaspada oleh para pemudik yang melalui tol Cikupa ini Milhan? ya untuk para pengendara pun pemudik yang melintasi sol gerbang Cikupa ini agar lebih berhati-hati maupun lebih memilih untuk membeli tiket untuk pelabuhan rakti pasalnya pihak FTP pelabuhan rakti ini sampai sekarang ini masih ditutup untuk pembelian tiket namun rencananya akan dibuka kembali pada 9 April nanti begitu Lenra Milhan ini selain karena tingginya volume kendaraan yang di melewati tol Cikupa ini apakah ada faktor lain yang menyebabkan kepadatan misalnya ada area yang juga ikut menyumbang kemacetan kepadatan yang terjadi saat ini di tol Cikupa? ya Renra untuk terlihat di gerbang tol Cikupa ini pihak pengolah tol ini membuka 7 gerbang tol yang artinya banyaknya kendaraan yang melintasi dari Jakarta melalui gerbang tol Cikupa ini dan 7 gerbang tol Cikupa ini yang fungsional masih tertutup dan masih belum beroperasi pasalnya untuk menghindari kemacetan yang lebih panjang sehingga nantinya 7 pintu tol ini akan dibuka untuk para pengendara yang melintasi gerbang tol Cikupa Milhan, lalu panjang dari kepadatan yang ada di belakang Anda saat ini ini kira-kira berapa jauh? Dhani, apakah selepas dari tol Cikupa ini kondisinya ramai lancar saat ini? Ya, untuk kepadatan pengendara ini memang banyaknya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikupa yang ingin pelabuhan merah di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten ini sehingga para pengendara ini memilih jalan ataupun memilih mudik di malam hari sehingga kepadatan pun terjadi di gerbang tol Cikupa sendiri begitu, Tentra Baik, terima kasih Milhan Wahyudi informasi langsung dari gerbang tol Cikupa di Tangerang seluruhnya juga ada Agung Prasetyo dari tol Cikatama dan selamat petugas kembali teman-teman dan bisa sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usaha jeda berikut tetaplah bersama kami di Breaking News TV One